Salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI menggelar kuliah umum bersama mahasiswa di Kota Jambi, bertempat di Aula Lantai 6 Universitas Muhammadiyah Jambi pada Jumat 15 September 2023. Salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI menggelar kuliah umum bersama mahasiswa di Kota Jambi, bertempat di Aula Lantai 6 Universitas Muhammadiyah Jambi pada Jumat 15 September 2023. Dalam kuliah umum tersebut menghadirkan narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Amir Arief, didampingi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kurniawan. Dengan mengangkat tema Strategi Antikorupsi bagi Perkuruan Tinggi. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Amir Arief, memaparkan strategi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi utama, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan merupakan strategi represif KPK dalam menyeret koruptor kemeja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Sementara pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, serta pendidikan digalakan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak dan harus diperangi bersama. Amir Arief berharap mahasiswa bersama tenaga pendidik dan institusi perguruan tinggi harus menjadi bagian penegak integritas, di mana fungsi perguruan tinggi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat harus menjadi satu kesatuan. Mahasiswa harus menjadi pengawas dan mampu memonitor bagaimana jalannya sistem di perguruan tinggi dan pelayanan kepada mahasiswa serta masyarakat. Mahasiswa adalah mulai dengan diri sendiri menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai integritas, dan kehidupan sehari-hari saja. Ingat resiko dan godaan korupsi di kehidupan pelajar dan mahasiswa, di kehidupan sehari-hari bagaimana dalam menjalankan kedidikan, kemudian kegodaan mencontek, ketitip absen, tidak disiplin, kemudian manipulasi proposal, kemudian manipulasi data, apalagi kalau nanti teman-teman lembar organisasi ada godaan untuk manipulasi keuangan organisasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, maka mahasiswa bersama tenaga pendidik dan institusi perguruan tinggi harus menjadi bagian penegak integritas, di mana fungsi perguruan tinggi dalam penelitian, pendidikan, dan penadian masyarakat harus menjadi satu persatuan, mahasiswa harus menjadi penawas, harus mampu memonitori dan mengawasi bagaimana jalannya sistem pendidikan yang perguruan tinggi dan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat itu mampu dijalankan secara berintegritas dan berguruan tinggi. Oke, untuk pesan dan harapannya Pak, setelah kegiatan ini digelar? Harapan kami dari Komisi Perguruan Pursi tentu saja berharap banyak pada perguruan tinggi, dalam hal ini unititas Muhammadiyah Jambi dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Jambi, untuk terus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, baik dalam insensi kurikulum yang sudah ada, ataupun dalam materi-materi pelajaran yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Selain itu juga, Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kurniawan, mengapresiasi penuh kegiatan tersebut. Dirinya berharap mahasiswa dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Baik, terima kasih kami dari Universitas Muhammadiyah Jambi pada saat ini menelenggarakan kegiatan industriya umum bersama dengan KPK. Kami inginkan ada transfer knowledge, transfer nilai dari KPK kepada maswa-maswa di Universitas Muhammadiyah Jambi bisa ditanamkan sejak dini, sejak mahasiswa, sejak ketika pemimpinan bangsa ini diambil oleh mereka sehingga mereka sudah paham tentang nilai-nilai korupsi. Baik, tentunya apa yang terakhir disampaikan tadi akan kami coba implementasikan di kegiatan kemahasiswaan. Sebenarnya tidak hanya kegiatan kemahasiswaan termasuk dengan tata kelola universitas, tentunya ada perbaikan-perbaikan, ada regulasi-regulasi yang akan kita buat untuk upaya-upaya mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak sejujur atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk terjadinya korupsi di Universitas Muhammadiyah Jambi. Oke, untuk harapannya Pak, untuk KPK dan juga mahasiswa kita apa nih ke depannya? Ya, ke depannya kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlanjut, diskusi-diskusi ilmiah dikinkan mahasiswa juga berlanjut berkait dengan pembentukan pemerintahan atau organisasi yang lebih bersih dan anti-korupsi. Kegiatan ini diikuti oleh 400 orang mahasiswa dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di kota Jambi. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jambi serta undangan lainnya. Selain mendengar paparan alas sumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan permainan kuis berhadiah.